Jadi nanti saya sesuai dengan kebutuhan, karena ini kan sudah ada perjanjian, mbak. Sudah ada perjanjian, kemudian juga sudah didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial. Tentu saya akan melakukan upaya hukum lewat pengadilan hubungan industrial. Di Bandung? Di Bandung. Dan saya juga akan menyampaikan kepada nanti di snaker bagian pengawasan, bahwa gaji dan THR itu tidak dibayar begitu, Pak. Jadi langkah berikutnya, Pak? Itu langkah yang resmi yang kesananya. Tapi saya juga akan mengadukan ini ke beberapa pihak, Pak. Oke, Pak. Maksudnya kalau begitu mengadukan PHI dan di snaker, itu langkahnya apa, Pak? Kalau PHI kan permohonan gugatan, Pak. Kalau PHI, iya. Ini maksudnya sudah masuk gugatan, Pak? Gugatan, iya. Maksudnya Pak Jenny sudah mulai menggugat? Iya, mengadukan gugatan. Jadi gugatan ini, perselisihan ini nanti didaftarkan dan diadili atau disedangkan di PHI? Iya. Tuntutannya apa, Pak? Ya, tuntutannya dibayar, Pak. Dibayar, ya? Itu kan mekanisme hukumnya seperti itu, tuntutannya. Tetapi yang lainnya kan nanti saya juga akan ajukan, Pak. Karena ini kan menyangkut berkaitan dengan ini, karena gaji tidak dibayar, saya beranggapan bahwa PSI itu sudah tidak punya uang, Pak. Ya, saya. Ya, PSI atau PHI itu sudah tidak punya uang. Ya. Kemudian saya juga akan mengadukan ini uang dari mitra atau mitra. Mitra PHI itu dikemanakan dengan begitu. Sampai dengan karyawan saya tidak bisa dibayar begitu. Jadi mungkin akan saya adukan juga, mungkin misalnya ke OJK, ke PPATK, terus kemudian ke Komisi 3, terus kemudian berkaitan dengan itu akan kami adukan semua, Pak. Oh gitu, itu ya maksud Pak Jini, pihak lain ini, Pak? Pihak lain. Tanda kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pada hari Selasa, tanggal 18 April tahun 2023, bertepatan dengan atau hari ke-27 umat Islam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bapak Darso Arif merilis sebuah video, membahas tentang update pembayaran paytrend milik Yusuf Mansur. Kepada 14 orang ex-karyawannya. Yang sedianya itu akan dicicil selama 6 kali. Seperti yang kita ketahui, beritanya sudah tersebar luas dan sudah tayang juga di channel Tanda Kejadian. Saudaraku, paytrend sudah melakukan pembayaran pertama mereka kepada 14 ex-karyawan tersebut pada tanggal 5 Februari 2023 lalu. Dan seharusnya, pembayaran kedua pada tanggal 5 Maret 2023. Kemudian, pembayaran ketiga itu pada tanggal 5 April 2023. Dan pada tanggal 5 Mei 2023 nanti itu, harusnya pembayaran yang berikutnya, yaitu pembayaran yang keempat. Dan seterusnya. Dan seharusnya sampai 6 kali. Barulah lengkap pembayarannya. Saudaraku, namun apa yang terjadi? Seperti yang sudah diduga oleh banyak orang, sindikat bisnis yang dikendalikan zaman Rokotip Mansur ini akan ingkar janji, akan wanprestasi, bohong, menipu. Saudara-saudaraku, ternyata benar. Faktanya sampai hari ini, Petren hanya sekali membayar. Yaitu, cicilan pertama saja pada tanggal 5 Februari 2023 yang lalu. Dan pada bulan-bulan berikutnya. Tidak lagi melakukan pembayaran tersebut. Sungguh tidak mencerminkan kalau sang pemiliknya mengklaim dirinya seorang ustadz. Bahkan dibuja dan dipuji. Kemudian dibela-bela oleh pengikutnya yang tak klik buta. Dan telah mengkultuskan dia sebagai ulama. Dengan fakta-fakta yang telah dibeberkan oleh Pak Darso Arif, maka ribuan umat akhirnya bertanya, ulama macam apa berperilaku seperti ini. Apa pantas diteladani orang macam ini? Saudaraku, tentu saja sangat tidak islami karakter semacam yang dilakukan Petren ini. Janji diingkari. Kenapa para pendukungnya kemudian tidak terima kalau dia lantas disebut ustadz penipu? Ayo silahkan dijawab kenapa Anda tidak terima. Anda tidak perlu marah-marah, ngancam-ngancam. Ayo kita diskusi, adu argumentasi. Silahkan di kolom komentar, Anda tulis narasi dan argumentasi. Ustadz macam apa dia sesungguhnya? Ingkar janji semacam itu, menurut Pak Darso Arif adalah cerminan dari karakter jaman narkotip Mansur itu sendiri. Ya seperti itulah, ya pribadi seperti itulah yang sampai sekarang masih saja dipuja dan dipuji oleh pendukung-pendukungnya. yang patut diduga telah kehilangan akal sehat. Bahkan mati hati nurani dan sifat kemanusiaan si jaman narkotip Mansur ini. Saudaraku, cobalah kita tengok sedikit saja soal terkait jaman narkotip Mansur dalam menjalankan dan bicara mengenai paytrend. Di video-video yang sudah banyak beredar di media sosial, di berita-berita, di Google, dan lain sebagainya, itu masih tersimpan. Jejak digital dan dokumentasi-dokumentasinya. Silahkan Anda melihatnya. Bagaimana jaman narkotip Mansur mengajak orang memakai aplikasi Paytrend. Dan hal ini terbukti. Apa yang diungkapkan oleh jaman narkotip Mansur itu hanyalah omong kosong belakang. Dalam video kali ini, Anda semuanya bisa menyimak pernyataan-pernyataan dari Pak Zaini Mustafa. Soal bagaimana rencana Pak Zaini Mustafa terhadap jaman narkotip Mansur dengan Paytrend-nya tersebut yang sudah mengingkari janji tersebut. Yakni, tidak lagi membayar ex-karyawan-karyawannya untuk cicilan atau angsuran kedua, ketiga, dan seterusnya. Saudara-saudaraku, simak saja video berikut ini ya. Jangan di-skip jika video ini dirasa bermanfaat. Disilahkan untuk membagikan video ini seluas-luasnya pada orang-orang yang Anda kenal. Jangan lupa menekan subscribe bagi yang belum. Saudaraku, berikut ini update berita tentang perkembangan pembayaran ke... Kebetulan saya sendiri sebagai korban, Pak. Jadi lebih mudah saya tahu sendiri, jadi saya lebih yakin bahwa memang tabiat dan pelakuannya seperti itu. Oke, Pak Zaini. Nanti begitu pendaftaran, nanti kabar-kabari ya, Pak. Baik, nanti saya kabarin, Pak. Terima kasih banyak, Pak Zaini, Pak Sudari. ya, sama-sama. Saudaraku, video yang bisa kami sampaikan kali ini semoga bisa memberikan edukasi dan rekreasi, bisa memberikan nilai hikmah dan hiburan. Tetapi yang pasti, kita bisa mengkaji dan menjadikan inspirasi tentang banyak hal positif dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Zaini Mustafa. Di antaranya, beliau menyampaikan bahwa terkait dengan gugatannya pada jam Anurkotip Mansur. Bukan hanya semata-mata terkait dengan harta atau materi. Karena sebenarnya, materi bisa dicari. Tetapi ketika umat di Zolimi, Pak Zaini tidak terima. Semestinya, semua, seperti Pak Zaini Mustafa, bukannya justru membela pembabi buta jam Anurkotip Mansur. Tanpa melihat secara proporsional kesalahan jam Anurkotip Mansur. Bagaimana budi pekertinya? Kebetulan, Pak Zaini Mustafa sendiri juga sebagai korban jam Anurkotip Mansur. Jadi, tahu sendiri dan yakin bahwa memang tabiat dan kelakuannya memang seperti itu. Terima kasih bagi saudaraku yang telah menonton dan menyemak video ini sampai akhir. Semoga semuanya selalu sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya yang baik dan ditambah juga diluaskan rezekinya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih telah menonton!